Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Anukra Mazalani, BP 17.11.02.10.12 dari kelas 4B D4 Akutansi Politeknik Negeri Padang Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan literatur review dari penelitian saya yang berjudul Analisis Peranan Pembiayaan Mudaventura pada UMKM di Kota Padang Modaventura merupakan suatu bentuk pembiayaan modal atau sejenisnya pada suatu perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya namun tidak mempunyai kemampuan dalam memperoleh pembiayaan baik itu dari bank ataupun dari pasar modal Sedangkan pemertian perusahaan Modaventura menurut Zaini Ashadi tahun 2005 halaman 121 dimana perusahaan Modaventura merupakan suatu badan usaha yang melakukan kegiatan Pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha atau yang disingkat dengan PPU dalam jangka waktu tertentu Menurut Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Keuangan No.18 Garing PMK.010 Garing 2012 bahwa perusahaan Modaventura merupakan badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modalnya ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembayaran untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham penyertaan melalui pembelian obligasi konversi ataupun pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha Selanjutnya, ciri-ciri Modaventura menurut Zaini Ashadi tahun 2005 halaman 123 Yang pertama, pemberian bantuan tidak hanya berupa modal tetapi juga perusahaan Modaventura ikut terlibat dalam menajemen perusahaan yang dibantu Yang kedua, pemberian bantuan tidak permanen tetapi bersifat sementara paling lama 5-10 tahun Yang ketiga, motif pemberian adalah bersifat bisnis karena perusahaan Modaventura mengharapkan keuntungan atau bagi hasil Yang keempat, pemberian bantuan tanpa jaminan Selanjutnya, jenis-jenis Modaventura menurut Ricard Burton Simatupang tahun 1995 halaman 137 dibedakan menjadi tiga Yang pertama, yaitu konvensional lawan yaitu pinjaman jenis ini diberikan dengan jaminan dan bisa juga diberikan dengan tanpa jaminan Yang kedua, yaitu kondisional lawan yaitu perusahaan Modaventura turut menikmati laba Bila proyek yang dibiayai menanggung keuntungan dan turut pula menanggung rugi seandainya perusahaan yang dibiayai mengalami kerugian Yang ketiga, equity investment merupakan Modaventura yang menyertakan saham untuk melukung kegiatan perusahaan yang baru berdiri dan antara perusahaan Modaventura dengan perusahaan yang dibiayai terjalin kerjasama di bidang manajemen Landasan hukum Modaventura menurut Munir Fuadi tahun 2002 halaman 126 yaitu ada tiga Yang pertama, dasar hukum berupa kebebasan berkontrak yang termuat dalam kontrak Modaventura Yang kedua, dasar hukum perseroan berupa perundang-undangan tentang perseroan terbatas Yang ketiga, dasar hukum berupa perundang-undangan di bidang keuangan dan pembiayaan Selanjutnya, keunggulan dan kerugian Modaventura Yang pertama, keunggulan dari Modaventura yaitunya dapat dijadikan sumber dana mengajukan kredit di bank Yang kedua, bantuan dari manajemen perusahaan Modaventura bisa meningkatkan kemajuan jalannya PPU tersebut Yang ketiga, PPU dapat memperluas jalannya usaha melalui bantuan perusahaan Modaventura Sedangkan, kerugian dari Modaventura itu diantaranya Yang pertama, yaitu kepemilikan pemegang saham pendiri perusahaan yang bersambutan akan berkurang dengan adanya investor Modaventura Yang kedua, dengan adanya investor tersebut maka pemegang saham pendiri tidak lagi memiliki pengendalian mutlak terhadap perusahaannya tadi Yang ketiga, jika terjadi perbedaan pendapat antara investor baru dengan pemegang saham sendiri maka laju pertumbuhan usahanya akan terganggu Selanjutnya, UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, dan Meningan Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 bahwa UMKM merupakan usaha pedagangan yang dikenola oleh badan usaha ataupun peraseorangan yang memenuhi usaha mikro sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tersebut Sedangkan, menurut Hidayat dan Fadila, Tahun 2009 menyebutkan bahwa UMKM merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah yang menciptakan lapangan pekerjaan menggerakkan pertumbuhan ekonomi memberikan pelayanan ekonomi secara luas untuk menjaga keseimbangan dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta dapat menjaga stabilitas nasional Selanjutnya, kriteria dari UMKM menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 ada tiga yang pertama, usaha mikro yaitunya, memiliki kekayaan bersih paling banyak sekitar Rp50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan serta tempat usaha sedangkan hasil penjualan tahunannya paling banyak sebanyak Rp300 juta yang kedua, usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta sampai dengan paling banyak Rp500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan serta tempat usaha sedangkan hasil penjualan tahunnya lebih dari Rp300 juta sampai dengan paling banyak Rp2.500 juta yang ketiga, yaitu usaha menengah yaitunya, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta sampai dengan paling banyak Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan serta tempat usaha sedangkan penjualan tahunnya lebih dari Rp2.500 juta sampai dengan paling banyak Rp50 miliar Selanjutnya, Pembiayaan Modal Ventura pada UMKM Pada prinsipnya, modal ventura digunakan untuk memberikan pembiayaan baik berupa tertulis maupun tidak tertulis sama halnya dengan memberi pembiayaan kepada UMKM yang sebelumnya sudah melakukan perjanjian dalam penyertaan modalnya Pembiayaan Modal Ventura merupakan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal yang bersifat aktif Dengan demikian, dalam menjalankan usahanya perusahaan modal ventura atau PMP harus mempertimbangkan rugi atau untungnya dari suatu kegiatan yang telah dijalankan Dan untuk meningkatkan peranan UMKM dalam pembangunan ekonomi diperlukan suatu dukungan dana bagi pengembangan UMKM tersebut Salah satunya bisa melalui penyertaan dana melalui perusahaan modal ventura atau yang disingkat dengan PMV PMV biasanya dilakukan dalam bentuk paket pembiayaan yaitunya memberikan dana atau modal yang disertai dengan penempatan ataupun pembinaan manajemen pada perusahaan pasangan usaha atau yang disingkat dengan PPU yang didasari atas beberapa kemampuan manajemen ataupun pertimbangan seperti mempelajari sifat bisnis mencoba menilai kemampuan dan manajemen mengkonfirmasi jenis usaha kepada ahli bidang industri yang bersangkutan serta menghitung kinerja perusahaan di masa yang akan datang Selanjutnya, penelitian terdahulu Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Zulfizar pada tahun 2012 yang berjudul Pola pembiayaan bagi hasil terkelola pada pembiayaan modal ventura guna mendukung usaha mikro, kecil, dan meninggal studi pada PT. Serana Semua Ventura Metode yang digunakan yaitunya kualitatif dengan penumpulan datanya berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi Hasil dari penelitian ini yaitunya belum adanya peraturan yang mengatur pelaksanaan pembiayaan bagi hasil yang dikelola oleh perusahaan modal ventura Oleh karena itu, pengelolaan pola bagi hasil dilakukan berdasarkan peraturan internal masing-masing perusahaan modal ventura Selain itu, lembaga pembiayaan modal ventura membantu UMKM sesuai dengan konsep modal ventura itu sendiri yaitunya sebagai salah satu lembaga pembiayaan yang dapat membiayai perusahaan-perusahaan yang memerlukan modal usaha untuk mengunggalkan usahanya Pola bagi hasil perusahaan modal ventura tetap menggunakan jaminan khusus sebagai upaya pengamanan kembalian pembiayaan Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sofrina pada tahun 2013 yang berjudul Peranan modal ventura sebagai alternatif pembiayaan usaha kecil dan meninggal Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan juridis dan empiris Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. SAV dapat berperan sebagai alternatif lembaga pembiayaan dalam membukung pengumbangan UMKM yang umumnya sulit mendapatkan akses permodalan ke lembaga perbankan Apa tetapi, dalam pelaksanaannya masih banyak kendala yang dihadapi terutama terkait dengan penerapan prinsip-prinsip meravetura sebagai pembiayaan aktif termasuk diantaranya penerapan jaminan dan pendampingan Prinsip-prinsip tersebut masih sulit dilaksanakan yang kemudian memunculkan pertanyaan peranan sebagai perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip modal ventura yang di Indonesia secara hukum mendapatkan hubungan dari pemerintah untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut Selain itu bagi PPU pinjaman modal usaha melalui PT. SAV memiliki prosedur yang tidak sulit dan relatif cepat jika dibandingkan dengan kredit bank Hal ini yang menjadi salah satu alasan mengapa PPU yang umumnya pengusaha kecil memilih untuk mengajukan pinjaman pada PT. SAV yang ketiga penelitian yang dilakukan oleh Susiana dan Unita pada tahun 2013 yang berjudul efektivitas penyaluran pembiayaan modal ventura sebagai alternatif modal bagi UMKM metode pengumpulan datanya terdiri dari data primer dan sekundar data primer diperoleh melalui wancara dengan PMV atau PT. Serana Aceh Ventura dan SMES yang merupakan PPU dan PFF sedangkan data sekundar diperoleh melalui penelitian sekundar dengan mempelajari buku atau artikel serta peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan modal ventura sedangkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan modal ventura di manda Aceh kurang efektif sebagai alternatif permodalan bagi UMKM pembiayaan yang diberikan PMV dalam perangkannya sama dengan kredit bank bukan dalam bentuk modal melainkan dalam bentuk pinjaman yang telah ditentukan jumlah angsura pokok dan bunga serta denda keterlambatan Penelitian yang keempat dilakukan oleh Ditaria Angkasa pada tahun 2016 yang berjudul Perang Lembaga Pembiayaan Modal Ventura dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang ini menggambarkan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian kemudian membandingkan dengan hasil studi di empirik yang diperoleh melalui penggajian di lapangan hasil dari penelitian ini yaitunya masa perkembangan modal ventura yang sangat legalitis ini ditandai dengan dikeluarkannya peraturan yang mengatur tentang lembaga pembiayaan termasuk modal ventura yang ini dengan dikeluarkannya ke pres no. 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan di mana dalam pasal 2-nya disebutkan bahwa model ventura merupakan salah satu dari lembaga pembiayaan kemudian kemudian peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan Ket Menku no. 1251-KMK.013-1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksana lembaga pembiayaan sebagaimana telah berkali-kali diubah terakhir dengan keputusan Menteri Kehubungan RI nomor 448-KMK.017-2000 tentang perusahaan pembiayaan perusahaan modal ventura yang dibantu oleh pemerintah mengembang misi membantu usaha kecil dengan penyertaan modal saham di samping penyertaan modal perusahaan modal ventura juga membantu mengumbangkan usaha kecil dengan bantuan manajemen Selanjutnya penelitian yang kelima yang dilakukan oleh Naomi Sukma Dewi pada tahun 2017 yang berjudul Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pembiayaan Bagi Hasil Pada Perusahaan Modal Ventura Dengan Pasangan Usaha atau Studi Kasusnya PTX Ventura Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif Data penelitian dikumpulkan dengan studi kistaka yakni dengan mengkaji jurnal dengan menggunakan metode pembacara kepada beberapa narasumber baik secara bebas maupun terpimpin Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan keadaan terjadi pada fase prakotrak tepatnya pada saat tahap negosiasi diantara kedua belah pihak Pasangan usaha pada posisi tertekan secara ekonomi tidak berkehendak bebas saat menandatangani perjanjian dan hak-haknya kurang dilindungi dibuktikan dengan konstruksi hubungan hukum antara perusahaan modal ventura dan pasangan usaha berada dalam posisi tidak seimbang Penelitian yang ke-6 dilakukan oleh Jafar Siddiq pada tahun 2017 yang berjudul Peran Strategis Modal Ventura Bagi UMKM Dalam Menunjang Pembangunan Perekonomian Nasional Indonesia Metode penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan pendekatan juridis normatif dengan menggunakan bahan kajian berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan cara melakukan studi kepustakaan atau library research atas peranan modal ventura sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi UMKM Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan modal ventura memiliki bayang hukum yang jelas dalam hukum positif di Indonesia serta memiliki peran strategis sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi UMKM dalam menunjukkan pembangunan perekonomian nasional Indonesia Penelitian yang ke-7 dilakukan oleh Agusti Ayumade Ariyestini dan Agusti Murah Wirancona dan Ayumade Serjana pada tahun 2018 dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Meningah atau UMKM dalam penerimaan bantuan permodalan dari perusahaan modal ventura dengan surat pernyataan jaminan kepastian pencairan atau SPJKP jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif karena beranjak dari kekosongan norma dalam permeteu no.18 dari PMK titik 010 garing 2012 tentang perusahaan modal ventura yang belum mengatur saksi terhadap perusahaan modal ventura bila perusahaan modal ventura mengulur-ulur waktu pencairan bantuan moda padahal pememuan moda sudah menyetelkan kepesertaan modanya hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan surat pernyataan jaminan kepastian pencairan atau SPJKP dalam hal perusahaan moda ventura tidak merealisasikan bantuan modal tidak mempunyai kekuatan memikat sehingga UMKM tidak dapat melakukan tuntutan atau ganti rugi atas gagalnya realisasi bantuan modal dan tanggung jawab perusahaan moda ventura yang gagal merealisasikan bantuan modal kepada UMKM setelah menerbitkan surat pernyataan jaminan kepastian pencairan SPJKP merupakan tanggung jawab karena adanya wan prestasi dari perusahaan moda ventura sehingga seharusnya perusahaan moda ventura membayar ganti rugi atas dasar penggugutan dari UMKM yang berdasarkan pasal 13.05 BW dari KUHP berdata oleh karena itu pihak perusahaan moda ventura tidak mampu mencari kembangkan modal terhadap UMKM Penelitian yang ke-8 dilakukan oleh Yulita Elgeriza Agustin pada tahun 2018 yang berjudul Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Pemberi Bantuan Pinjaman antara perusahaan moda ventura dengan usaha mikro, kecil, dan meningat Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan hukum yang berasal dari studi keberstakaan yang terdiri dari bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersiar yang menitikbaratkan pada penerapan asas keseimbangan dalam pola kemitraan kerjasama antara PMV dengan UMKM Hasil penelitian ini adalah hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitunya antara perusahaan moda hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu antara perusahaan moda ventura atau PMV selaku pemberi bantuan pinjaman dan UMKM selaku PPU terduang dalam suatu perjanjian standar atau baku yang telah disepakati kedua belah pihak dengan konsep partnership perusahaan moda ventura memberikan kontribusi tidak hanya bantuan tidak hanya bantuan berupa dana tetapi juga dalam hal pemantapan manajemen UMKM selaku PPU sedangkan UMKM selaku PFI selaku memberi bantuan pinjaman dan UMKM selaku PPU tertuang dalam suatu perjanjian standar atau baku yang telah disepakati kedua belah pihak dengan konsep partnership perusahaan moda ventura memberikan kontribusi tidak hanya berupa bantuan dana tetapi juga dalam hal pemantapan manajemen UMKM selaku PPU sedangkan UMKM selaku PPU yang telah mendapatkan haknya wajib mengembalikan pinjaman disertai laporan kerja dan meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya melihat pada kenyataan real yang terjadi penerapan asas keseimbangan masih jauh dari apa yang diharapkan pihak perusahaan moda ventura selaku pihak yang kuat seringkali menentukan klausul dalam perjanjian tanpa melibatkan UMKM selaku PPU sehingga UMKM selaku PPU tidak berada dalam posisi tawar benar Penelitian yang ke-9 dilakukan oleh Edi Nurcahyo pada tahun 2018 yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Pembiayaan Moda Ventura Syariah Terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Meningah atau UMKM dengan Sistem Perhitungan Profit Sharing Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian yang ke-10 dilakukan oleh Duel Datus Syifa pada tahun 2019 yang berjudul Pengembangan Pembiayaan Moda Ventura Syariah sebagai alternatif modal bagi UMKM dalam sektor Mikrofinish atau Studi Kasus PT Amanah Ventura Syariah di Tebek, Jakarta Selatan Metode pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui Studi Kebustakaan dengan mempergunakan sumber-sumber kebustakaan yang ada kaitannya dengan pokok penelitian yang telah dirumuskan Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekundar Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pembiayaan yang dipakai oleh PT Amanah Ventura Syariah pada umumnya sama dengan perusahaan-perusahaan Moda Ventura Syariah lainnya yakni dengan memberikan pembiayaan kepada perusahaan yang sudah layak tetapi tidak memiliki akses ke bank dengan ketentuan yang sudah dibuat oleh perusahaan Selanjutnya, kesimpulan Dari penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan Moda Ventura Pada umumnya berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak yang terlibat dalam pembiayaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataupun peraturan lain yang mengatur Selain itu, UMKM selaku penerima pembiayaan dari perusahaan Moda Ventura tentu ingin mencapai tujuan yang diinginkan seperti bisa mengembangkan dan memperluas usahanya dalam menyalurkan dananya Perusahaan Moda Ventura atau yang disingkat dengan PMV memberikan pembiayaan kepada perusahaan yang dipercayai atau dianggap layak guna untuk mengotasi apabila UMKM terlambat dalam membayarkan pinjamannya guna untuk mengetrof tertentinya risiko kecurangan ataupun kerugian dari setelah pihak Sekian penjelasan dari saya Apabila ada kesalahan, saya minta maaf Wabillahi taufi wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!